mau beternak cupang yuk kenalan dulu sama cupangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Tirta di video kali ini saya akan membagikan informasi tentang ikan cupang karena jika teman-teman mempunyai keinginan untuk beternak ikan cupang alangkah baiknya teman-teman mengetahui dan mengenal lebih dekat apa ingin teman-teman ternakan dalam hal ini, ikan cupang itu sendiri video ini berisi informasi tentang asal-usul, klasifikasi, habitat, morfologi dan perilaku alami dari ikan cupang tersebut oke langsung saja ya Pertama, asal-usul ikan cupang cupang hias atau beta SP merupakan ikan asli Asia Tenggara yang ingin menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia jenis cupang hias yang satu ini terap dijadikan ikan kontes di berbagai pameran atau di kontes ikan hias cupang memiliki warna yang menarik sisik yang cemerlang dan indah serta bentuk tubuh yang proporsional dan rawat cupang hias tergolong ikan yang agresif senang memamerkan ekor sirik dan keberanian popularitas cupang hias sesungguhnya tidak pernah surut meskipin jenis-jenis ikan lain bermunculan klub-klub dan kelompok pencinta cupang hias bak jamur pada musim hujan saat ini harga cupang hias bervariasi dari 5.000 perekor hingga jutaan rupiah bergantung pada kualitas, warna, jenis, dan ukurannya harga ini relatif terjangkau untuk segala kalangan dan memungkinkan dimiliki baik oleh anak-anak, remaja, maupun orang niwasa cupang telah dikenal dan dipelihara oleh sebagian masyarakat tanah air sejak tahun 1960-an kala itu, harganya masih murah dan pamornya sama dengan ikan hias lainnya variasi sirik dan warnanya belum seberia dan seeloh seperti sekarang begitu juga penggembarnya masih terbatas pada anak-anak dan belum banyak dari kalangan ketua perubahan terjadi pada tahun 1970 ketika para importin mengintroduksi jenis cupang baru jenis yang masuk ada yang bersiri pendek dan sepanjang siri pendek akhirnya dikenal sebagai cupang lagak atau aduan dan yang siri berpajang dikenal sebagai cupang slayer, sebagai cupang hias kedua macam cupang ini sama-sama agresif tetapi jenis slayer lebih bisa dinikmati karena kemudahan ekornya jika sampai diadu, ekornya yang indah itu akan rusak sayangkan kalau rusak 2. klasifikasi dan habitat ikan cupang termasuk dalam kingdom animalia family anabantidae genus beta spesies betasmendon asal Thailand, Malaysia, Indonesia, Asia Tenggara, Pasifik sampai Afrika nama Inggris Siamese Viking Fish nama lokal cupang lagak atau bahasa Kalimantannya kalakata cupang hidup di daerah tropis terutama di benua Asia sampai Afrika habitat asalnya berupa perairan dangkal berayap jernih seperti daerah persawahan atau anak sungai yang bertemperatur 24-27 derajat celcius dengan pH berkisar antara 6,2-7,5 serta tingkat kandungan mineral terlarut dalam air atau kesadahan berkisar 5-12 pH pada umumnya cupang sanggup hidup dan berkembang biak dengan baik pada kisaran pH 6,5-7,2 3. Morphology 3. Morphology Cupang terkenal karena aggravitasnya dan kegemarannya berkelahi sesama jenisnya sehingga dinamakan Viking Fish warna tubuh ikan ini berwarna-warni hingga menjadi daya tarik penggemar dan hobis untuk mengoleksinya warna-warna klasik seperti hijau, merah, biru, abu-abu dan kombinisannya banyak dijumpai warna-warna baru bernyumunculan dari kuning, putih, jingga, warna abu-abu, warna metallic seperti tembaga platinum emas dan kombinasinya dan sekarang pun ada yang berwarna seperti ikan koi dan ikan nemo atau ikan badut Cupang berkembang dari ekor pendek hingga memanjang membentuk setengah lingkaran baik yang berujung mulus hingga berserit karena itu cupang jias dibedakan atas bentuk ekornya yakni cupang ekor pendek atau biasa disebut dengan pelakat cupang ekor setengah lingkaran atau disebut hardwood cupang ekor caga atau double tail cupang ekor berserit atau disebut crow tail dan cupang ekor lilin atau selendang biasa disebut slayer seperti binatang lainnya jenis kelamin jantan berpenampilan lebih menarik daripada betina cupang jantan mempunyai bentuk tubuh yang cantik dilengkapi sirip-siri yang panjang serta kombinasi warnanya serasi dan cemerlang sirip punggung, ekor dan perut terbentang lebar serta warna-warna dilengkapi dengan bentuk perut yang pipi 4. Perilaku Alami Perilaku berhubungan dengan tingkah laku alami yang ditunjukkan ikan cupang selama penangkaran perilaku alami tersebut hendaknya tidak dihambat atau dihilangkan namun poternak perlu mengelolahnya agar sesuai dengan digunan pembiaraan penghambatan perilaku alami justru merakibat buruk bagi ikan seperti perilaku makan dan cara pemijahannya kalau sesuai cupang akan betah dan akan hidup dengan nyaman oke teman-teman sampai disini dulu kenalan dengan ikan cupangnya jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman dan jika tidak suka tonton lagi videonya di bagaimana tidak sukanya dan bagikan videonya kenapa sampai tidak suka jangan lupa subscribe channel ini dan supaya tidak ketinggalan klik tombol loncengnya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai bertemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati